Oke kita persiapkan alatnya yaitu headsink ya kita ukur 5 cm Headsink ini ukuran 10 kali 20 ya kita potong nanti jadi 5 cm saja kita ambil 5 cm saja kita garis untuk kita memotongnya nanti biar terlihat lurus ya terus kita garis juga sebagian tengah ya yang nantinya akan dibelah lagi setelah kita potong kita belah nah ini hasilnya hasilnya seperti ini setelah dipotong dan dibelah dan itu sudah saya kasih tanda hitam itu dengan pena yang nantinya akan di bor dan untuk dudukan mosfet Oke kita bor dan ini hasilnya setelah kita bor tujuan bor di beberapa tempat ini untuk dudukan mosfet 2 dan untuk kabel ke trafo 2 yang trimernya ya terus nanti dibor lagi bagian bawah untuk misalnya kita mau dibaut di papan atau di kotak yang lain kita gunakan alat-alat yang bagus ya ada pun komponennya nanti ada di sekema ya komponen disini saya bikin dan saya pilih yang asli semua ya yang original ada di mobil mosfet maupun transistornya oke setelah itu kita kasih double tip ya double tip dua lapis setiap setiap headingnya kita kasih ya satu lagi buat teman-teman mohon bersabar ya ini biar agak lama yang penting teman-teman nantinya betul-betul paham dan apa tujuan saya membuat video ini tutorial ini ya intinya kita berbagi agar teman-teman yang hobi dengan dunia persetruman ya akan lebih mahir nantinya bahkan mungkin lebih pintar gitu ya mudah-mudahan begitu jadi buat para pemula yang sudah mampir di channel ini ya tolong di subscribe dulu oke selanjutnya kita tempel yang lurus gitu ya nah itu double tip itu untuk mengganjal ya mengganjal sementara ataupun selamanya nggak apa-apa agar headshing kanan dan kiri tidak bersentuhan karena di mosfet tidak saya kasih alas apa itu isolator ya nah langsung dibaut saja di headshingnya lalu kita pasang resistor yang pertama ini karena nantinya mau ditimbun dengan resin jadi dibikin sekuat mungkin ya alat komponennya juga harus yang asli-asli semua yang bagus-bagus karena nantinya kalau rusak susah dibongkar dengan alat yang bagus-bagus ini mudah-mudahan dia tahan ya tahan lama yang penting cara pemasangannya nggak salah oke begitulah penampakannya agak blur ya maklumlah ini cuma pakai HP buat para senior ya mohon dukungannya ya kita sama-sama belajar disini mudah-mudahan makin maju juga buat para senior jadi mohon jangan di skip ya buat temen-temen biar kita tahu pasti di rangkaian-rangkaian yang sedang saya pasang jadi kalau kita belajar itu ya harus bersabar walaupun agak lama sedikit yang penting hasilnya kuat rapi gitu ya terus nggak kalah pentingnya tenaganya nanti dahsyat gitu ini karena kaki resistornya sangat kecil jadi saya tekuk gitu ya ditekuk biar mantap untuk di saudaranya nanti karena dikaitkan di kaki get pada kaki pertama mosfet ya biar kuat jadi agak-agak lama dikit nggak masalah ya yang penting kita tahu hasilnya nanti pekerjaan ya dikerjakan dengan sabar mudah-mudahan hasilnya juga akan sesuai ekspetasi kita gitu ya sesuai harapan teman-teman juga bisa menggunakan resistor yang ukuran kecil nggak masalah ini biar mantap saja jadi saya pakai ukuran yang besar buat teman-teman yang belum ngopi silahkan ngopi dulu nggak apa-apa sambil diseruput kopinya ya nah kaki itu kita tekuk ke atas ya kaki yang ini nih nah itu kita tekuk ke atas yang nantinya berfungsi untuk menyambung lagi kaki enak nih mah celup wah untuk menyambung lagi kaki resistor satunya yang mengarah ke kaki kaki enggak weh setrum ada yang bertanya-tanya maaf ada yang bertanya-tanya nih oke penampakannya seperti ini kita pasang dulu kabel untuk arah ke masa ya atau ke min pada baterai nantinya pakai kabel listrik pakai kabel listrik ya selesai sodor ini hasilnya itu nanti masih dipotong lagi itu masih kepanjangan kita sodor pada kaki yang paling pinggir nomor tiga ya dan di jember dengan mosfet satunya itu dan sekarang kita pasang resistor satunya lagi masih ukuran yang sama dengan yang warna hijau ke abu-abuan kita solder kaki tengahnya lalu kita arahkan ke kaki dan kaki resistor yang satunya tadi ya yang mengarah ke kaki pertama buat teman-teman yang kurang jelas bisa berkomentar ya ditanyakan saja siapa tahu saya ada yang terlewatkan tadi untuk penjelasannya gila-gila seperti itu penampakannya ya berikutnya kita pasang lagi resistor seperti tadi dari kaki tengah mosfet yang bawah menuju resistor yang atas yang menuju ke kaki nomor satu ya kaki gate buat teman-teman yang mungkin sudah pernah membuat seperti ini barangkali masih ada penambahan alat lain seperti memasang relay membuat saklar yang aman yang tahan panas bahkan yang tidak terasa panas boleh berkomentar ya nanti biar tutorialnya saya buat juga pada video-video berikutnya jadi hanya seperti ini saja penampakannya kita lihat sama-sama seperti ini ya jadi saya sengaja bikin lempes gitu ya ceper karena nantinya mau ditimbun dengan resin apa gunanya resin itu dia untuk menimbun menguatkan alat-alat yang ada di dalamnya karena kan jika dia panas juga tidak mungkin dia meleleh dan saudara-saudara juga pasti kuat gitu ya karena dia tertimbun jadi padat oke setelah kita rakit seperti ini kita pasang kabel minnya dulu untuk mengetes ya sebelum kita timbun kita tes dulu kita pastikan alat ini bekerja dengan baik selamat menikmati